Halo Assalamualaikum Sobat Guys Sekarang Mamin lagi ada di stasiun Mojokerto Kali ini Mamin mau naik kereta api Mutiara Selatan Dengan relasi Surabaya-Gubeng Sampai tujuan akhirnya adalah stasiun Bandung Nah tapi Mamin bukan mau ke Bandung ya guys Mamin kali ini mau ke Yogyakarta Kereta api Mutiara Selatan ini punya dua pilihan tipe kursi ya guys Yang pertama adalah kursi eksekutif Dan yang kedua adalah kursi ekonomi Dan yang kursi ekonomi pun harganya bermacam-macam ya guys Jadi semacam variatif gitu Nah kemarin Mamin beli yang tiket ekonomi dan dapat harga segini Setelah keretanya sudah datang kemudian Mamin masuk ke dalam keretanya ya guys Kemarin Mamin pesannya lewat aplikasi KAI Akses ya guys Dan waktu kemarin Mamin pesan Mamin gak sempat pilih tempat duduk Jadi Mamin dapat kursi yang nomor 11 Nah ternyata guys kursi nomor 11 ini kursinya itu berada badapan ya Jadi antara kursi yang nomor 10 sama nomor 11 itu berada badapan kayak gini Jadi untuk nomor kursi yang berada badapan ini Ini hanya nomor 10 dan nomor 11 ya guys Jadi nomor yang lainnya itu gak termasuk Dan sekarang Mamin jalan menuju ke toilet ya guys Jadi toiletnya itu dipisah ya guys Antara toilet pria dan toilet wanita Dan untuk dalamnya sendiri itu lumayan bersih ya guys Nah penampakannya kayak gini Selesai dari toilet Mamin putuskan untuk pergi ke restorasi Dan waktu sampai restorasi ternyata disini juga lumayan rame ya guys Nah suasananya itu kurang lebih kayak gini Nah di restorasi ini ngejual beberapa aneka minuman dan aneka snack Tenang aja guys disini juga ada menu makanan beratnya ya Nah kemarin Mamin putuskan untuk beli bakso dan beli teh hangat Untuk harga bakso 25 ribu ini tipe yang lumayan mengenyangkan ya guys Nah kita dapet 3 bakso besar kemudian ada mie dan ada tahunya Kalau kalian males ke restorasi tenang aja Karena mbak-mbak pramugaranya itu sering keliling ya guys Jadi bawa makanan dan minuman gitu Kalian bisa beli di mbak-mbak pramugaranya Nah di sebelah restorasi ternyata ada musolanya ya guys Dan untuk musolanya ini cukup untuk 2-3 orang aja Dan di depannya ini adalah gerbang eksekutif ya guys Nah setelah Mamin selesai dari restorasi Kemudian Mamin balik lagi ke kursinya Mamin Nah kalau malam ini lampunya dipadamkan kayak gini ya guys Jadi gak terlalu terang gitu Dan setelah 4 jam perjalanan akhirnya Mamin sampai di stasiun Yogyakarta Buat kalian yang dari Surabaya mau ke Yogyakarta Melakukan perjalanan malam hari Kereta api Mutiara Selatan ini bisa ya kalian jadikan pilihan transportasi